Pengumuman, kepada warga Bandung dan sekitarnya khususnya juga Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, tanggal 12.12.12, 12 Rabiul Awal, 12 bulan 12, Darutauhid mengundang untuk bersama-sama hadir di lapangan Gasibu Bandung. Dalam rangka milad ke-26 pesantren dan bertepatan dengan Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal. Aktivitas yang akan kita lakukan, jam 6 teng kita akan gerak jalan sehati bersama-sama, berbagai lapisan masyarakat, juga saudara-saudara kita yang dispesialkan oleh Allah diberi kehususan Difabel. Ajak tetangga, saudara, terutama yang memiliki saudara yang memiliki kehususan, agar bisa ikut serta. Kita muliakan, kita bahagiakan dengan gerak jalan bersama dan kita bawakan hadiah. Jalan kaki tidak jauh, hanya dari depan gedung sate berputar menuju pusdai dan kembali menuju lapangan Gasibu. Selebihnya di lapangan Gasibu, insya Allah kita akan dijamu dengan berbagai kegiatan yang semoga semuanya jadi amal soleh. Kita akan baca Quran sama-sama, kemudian kita juga menyimak bagaimana pembacaan Quran oleh saudara kita yang tunanetra. Kita juga akan menyimak hikmah-hikmah dibalik kehususan yang Allah berikan. Mungkin nanti saudara entang akan bicara dari yang tunanetra, dari yang lumpuh, dari yang sakit. Kita dengar hikmahnya dan selang-seling bersamaan dengan itu para ulama. Ada insya Allah Ustaz Yusuf Mansur yang akan hadir, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Habib Rizik, Ustaz Bahtiyar Nasir, Ustaz Syekh Ali. Dan juga Ustaz dari kita mudah-mudahan dari Bandung juga kita undang, Pamiftah Farid dan ulama lainnya. Sehingga lima menit tiap orang, tujuh menit tiap orang, tiap Ustaz menambah wawasan kita tentang indahnya akhlak Rasulullah S.A.W. Bersamaan dengan itu, Kang Emil juga akan cerita ke Pak Akher, Gubernur kita, Ustaz Ahmad Erjawan juga akan hadir. Dan hikmahnya apa, kepemimpinan Rasul, juga Pak Tito Karnavian dari Kapolri akan ikut jalan kaki dan juga hadir. Juga mudah-mudahan Pak Gatot, Jenderal Gatot, Panglima, kalau telepon-telepon kemarin juga akan mengusahakan hadir. Sehingga pesantren menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia ini mudah-mudahan semakin dirasakan manfaatnya. Undangan ini terbuka bagi semua pihak, bagi siapapun boleh hadir, termasuk lintas agama apapun. Namun, kita lihat bagaimana Mila di sebuah pesantren di Bandung yang sudah usia amanahnya 26 tahun. Tidak dipungut biaya, apa-apa, silakan saja hadir, kecuali bagi yang ingin mendapatkan kaos dan snek. Silakan itu infaknya 25 ribu dan insya Allah kelebihannya akan dapat door price yang nanti akan diundi, bukan diundi, dipilih pada waktu acara tersebut. Jangan diniatkan ingin door price-nya, ya. Lebih baik diniatkan, satu, silaturahim, karena akan banyak yang hadir. Yang kedua, mencari ilmu, karena para ulama, para tokoh juga akan menyampaikan ilmu. Yang ketiga, niat dakwah. Mudah-mudahan dengan banyaknya umat Islam yang tertib, BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur, menjadi dakwah. Bagaimana bagi semua pihak, bagaimana mengadakan acara besar tanpa hinggar bingar, tanpa kesiasiaan, tanpa berlebihan, tapi syarat dengan hikmah. Yang keempat, niat syukuran. Mudah-mudahan kita bersama-sama mensyukuri keberadaan pesantren-pesantren di Bandung, termasuk adanya Darut Tauhid. Dan niat-niat baik lainnya. Bagaimana kalau ada yang niat cari jodoh, ya cari sendiri, ya tidak usah laporan ke saya, hadirin. Bukan begitu, hadirin. Minta ke Allah, ya. Silakan hadir di acara 12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12. Di Bandung, undangan untuk semua pihak dan saling menyampaikan informasi ini, ya. Sekali lagi, terima kasih bagi para calon sponsor yang mau memberi hadiah apapun, silakan. Supaya hari nanti adalah hari mengembirakan saudara-saudara kita dan hari mengambil hikmah. Semua harus pakai, bukan harus pakai baju, baju putih, ya. Kalau bisa kaos putih, karena nanti semua akan dibagi ikat kepala secara cuma-cuma, ya. Karena dalam rangka NKRI maka ikat kepalanya merah putih. Sudah disediakan Rp30.000 ikat kepala merah putih. Cuma-cuma untuk semuanya, ya. Sekian. Walhamdulillah, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan disebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.